Ketika saya membaca satu kutipan, ada sesuatu hal yang memang menjadikan hidup saya menjadi lebih baik untuk kedepannya. Diantaranya adalah ada 15 poin penting yang harus diingat serta dijalankan oleh manusia pada umumnya. Jika kamu ingin semuanya tercapai, keinginannya tercapai, apapun itu, laksanakanlah 15 poin ini. Yang pertama, jangan melupakan sholat tahajud. Minimal seminggu tiga kali. Poin kedua, belajar di waktu sepertiga malam. Poin ketiganya adalah, teman-teman jangan lupa sholat kobliyah subuh. Poin keempatnya adalah, sholat tepat waktu, yang dinamakan dengan disiplin waktu. Poin kelimanya adalah, sedekah subuh tentunya bisa menjadikan hidup kita, yang terutama adalah niat kita untuk berbagi, dan untuk mencari ridha Allah. Poin keenamnya adalah, membaca Al-Quran sebelum matahari terbit. Poin ketujuhnya, kita meminta rejeki, dan selalu membaca surat Al-Waqiyah. Poin kedelapannya adalah, memberi makan kucing. Poin kesembilannya, jangan lupa sholat duha empat rakaat. Poin kesepuluhnya, jangan lupa sholat pardu tepat waktu. Poin kesebelasnya adalah, membaca Al-Ikhlas setiap hari, minimal sepuluh kali. Yang kedua belasnya adalah, sholat hajat menjelang juhur. Poin keempat belasnya, sering-sering membaca di kir, dimanapun kalian berada di tempat yang memang layak. Poin kelima belasnya adalah, sholat setiap memulai aktivitas, dan tunaikanlah kebaikan dimanapun kalian berada. Yang penting, semua diniatkan dengan baik, semua karena mencari rida Allah. Semoga membantu. Pesan hari ini adalah, segala sesuatunya, kita harus menjalankannya dengan baik, dan selalu menjalankannya dengan apa yang diwajibkan. Tentunya, kewajiban kita. Dan pesan keduanya adalah, kita harus menjauhi apa yang dilarang, dan apa yang tidak boleh. Mungkin itu, yang bisa saya sampaikan, di video kali ini. Semoga semuanya bermanfaat, dan semoga semuanya bisa memberikan efek yang mungkin lebih baik untuk kehidupan lainnya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.